Al-Fatihah 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 niat ya. Orang tersebut ya, disebutkan dalam hadis lain, dalam menurut lain ada tambahan, yang nampak di mata manusia. Artinya apa? Dalam batinnya ini orang tidak ikhlas beramal tersebut. Makanya diantara konsekuensi bahaya dari ketika orang itu tidak ikhlas beramal itu, bahayanya, dikhawatirkan dia seuluh khatimah. Ketika dia hanya menampakkan amalnya di hadapan manusia, sementara batinnya dia tidak ikhlas dalam beramal. Bahaya seperti ini. Itulah makna hadis tersebut. Fima yabdulinnas, yang nampak di hadapan manusia. Di hadapan manusia dia beramal. Misalkan-akan dia beramal amalan di surga, ternyata di belakang batinnya dia tidak ikhlas melakukan amalan tersebut. Ini bahaya. Nanti di akhirnya Allah akan nampakkan hakikatnya dia. Maka dia jadi seuluh khatimah. Dan ini perkara yang sangat mengerikan. Wa'liyadabillah. Demikian juga sebaliknya. Kalau Allah menghendaki ini orang masuk surga, Allah akan berikan, mudahkan jalannya, melakukan amalan di surga. Bukankah ada hadis yang masyur? Kita juga sudah tahu sama-sama hadisnya. Seorang wanita pezinah. Wanita pezinah di kalangan Bani Israel yang kerjanya, nafkahnya, menafkahi dirinya itu dari hasil berzinah. Wanita apa istilahnya? Tuna PSG. Dia wanita berzinah. Dan dia mencari nafkah dengan berzinah tersebut. Kemudian pada suatu hari ini perempuan melihat anjing gausan dia turun ke sumur. Perempuan loh. Bukan tukang gali yang turun ke sumur ini. Perempuan yang bukan kodratnya dia untuk naik turun ke sumur, tapi dia turun ke sumur dengan menggigit sepatunya untuk ngambilin air untuk anjing ini dengan ikhlas. Gak ada orang yang melihat dia karena dia kesian. Dia mengharapkan pahala dari dia masih minum anjing. Kemudian apa? Setelah itu Allah berikan taufiq kepada dia bertaubat. Kemudian Allah berikan taufiq sama dia untuk memperbaiki amalan soalnya. Kemudian masuk surga. Gara-gara dia ikhlas dengan suatu amalan tersebut. Inilah besarnya perkara masalah keikhlasan ini luar biasa. Makanya mengerikan ya. Ketika beramal itu tanpa keikhlasan itu dikhawatirkan hal-hal demikian. Na'udhu billah wal'iyadhu billah. Jadi semua Allah sudah tentukan. Tugas kita apa? Hanya kita beramal menjalankan takdir kita sesuai dengan sunatullah. Saya gak tahu. Kita gak tahu kita masuk surga atau masuk neraka. Tapi yang saya tahu ketika orang dia beramal salih maka Allah janjikan yang masuk surga. Sudah. Tinggal kita jalankan ikhlas dalam beramal dan berdoa agal husnul khatimah. Dan ini hikmahnya besar. Hikmahnya besar. Kalau orang tahu dia dimana endingnya akhirnya ada apa yang terjadi. Ada pebocoran di Allah il-Mahfud bocoran oh ente masuk surga ternyata Alhamdulillah. Sudah. Ana maasiat gak nge-fek. Dan gak nge-fek surga atau il-Mahfud gak akan berubah ana pasti masuk surga. Ya kacau kalau seperti itu. Mungkin hikmahnya Allah rahasiakan. Supaya juga orang tidak ujub sama amalnya. Tidak berbangga-bangga dengan amal salihnya. Tapi kaya dah yang keempat terkait masalah takdir ini juga yang penting. Yaitu sebagaimana kita sebutkan takdir ini adalah rahasia Allah SWT yang sulit untuk kita mau nalar mau kita logikakan sulit. Karena ini benar-benar rahasia ilahi. rahasia Allah SWT sampai malekatmu tidak tahu rahasia takdir. Karenanya kita harus sadar sebagai kita manusia sebagai manusia yang lemah ini bahwasannya panca indera kita itu memiliki keterbatasan. Allah jadikan kita manusia dengan kualitas kapabilitas seperti ini keadaan kita. Terbatas. Allah jadikan panca indera kita penuh dengan keterbatasan. Penglihatan kita terbatas. Kita gak bisa melihat matahari gak bisa. Melihat sesuatu yang jauh gak bisa. Melihat sesuatu yang sangat kecil kita gak bisa. Mata kita terbatas. Allah jadikan penglihatan kita itu terbatas. Allah jadikan pendengaran kita juga terbatas. Sesuatu yang jauh kita gak bisa dengar. Sesuatu yang sangat kencang juga kita gak kuat dengarnya. Allah jadikan terbatas panca indera kita demikian juga demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan berupa akal dan logika dan akal tersebut juga punya keterbatasan ini harus kita pegang rat-rat kaedah ini dan ini juga sering saya ulangi dalam majlis ini terkait masalah akal kita ini punya keterbatasan tidak semua hal tidak semua segala sesuatu itu bisa kita logikakan gak bisa udah emang seperti itu Allah menciptakan kita, akal kita ini terbatas tidak bisa semua kita mau pikirkan semua harus masuk logika kita gak bisa apalagi ketika kita berbicara perkara-perkara yang roib, gak bisa sudah emang seperti itu, sama seperti mata kita, sama seperti pendengaran kita akal kita juga punya batasan ketika kita berbicara perkara-perkara yang roib, tundukkan akal kita jangan kita sombong dengan akal kita yang cetek ini untuk memikirkan perkara-perkara roib, sehingga apa? ini menjadi sumber yang menjadikan banyak orang menyimpang dalam masalah akidah ketika dia mengedepankan akal daripada wahyu ini bahaya banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan hadirin banyak hal ketika kita mengimani ada yang ada ada malaikat wajib kita mengimani malaikat tidak sempurna iman kita kalau kita tidak beriman kepada malaikat taib coba kita berbicara tentang hakikat malaikat bisa gak kita coba berbicara tentang malaikat seperti apa malaikat itu bentuknya makhluk apa ini yang gak gak makan gak minum gak tidur kerjanya ibadah saja bisa terbang ada yang punya sayapnya 3 ada yang punya sayapnya 600 dia bisa naik turun ke langit dengan begitu cepat malaikat dia bisa menjelma jadi manusia coba kita logikan sama logikan pakai akal kita coba bagaimana itu bisa sementara kita wajib mengimani itu kalau semua kita membenturkan sama akal kita maka kita akan mengingkari banyak hal dalam masalah akidah kita tahu nyata ada yang namanya jin itu ada di sekitar kita jelas kita tahu ada jin coba ngomong tentang jin coba bagaimana jin itu bisa menjelma menjadi hewan menjadi manusia bagaimana jin itu bisa masuk dalam tubuh kita laut mana dia masuk bagaimana jin itu dia bisa berbicara ketika masuk dalam tubuh kita dia bisa bicara pakai pita suara kita dengan suara yang berbeda coba dipikirkan bagaimana gak bakal kita bisa sampai sana pikiran kita gak bisa gak nyampe logik kita memikirkan itu gak bisa gimana ceritanya itu jin bisa masuk ke badan kita bisa berbicara pakai pita suara kita bisa mengedalikan otak kita kita memikirkan itu gak bisa sebentar kita tahu jin itu ada tapi kita memikirkan akal kita mentok sudah gak bisa nyampe ke sana demikian juga kita dalam diri kita ini juga kita yakin betul ada namanya ruh kalau ruh kita gak ada kita jadi mayit ketika ruh kita keluar kita jadi mayit coba kita berbicara tentang ruh di sebelah mana ruh itu adanya bentuknya seperti apa warnanya apa ruh itu kira-kira terus ketika dikeluar itu keluarnya dari mana ruh gak ada yang tahu mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh katakanlah ruh itu adalah urusan perkara tidaklah kalian diberikan ilmu tentang ruh itu kecualiannya sedikit saja kita gak tahu dengan kita tidak tahu tentang hakikat ruh demikian juga kita tidak tahu dengan hakikat dan sifat-sifat Allah SWT karena ketika kita sampai kepada kita wahyu tentang hakikat Allah SWT tentang sifat-sifat Allah SWT maka jangan kita bentukkan dengan akal kita jangan kita bentukkan dengan akal kita sebagaimana kita tidak bisa memikirkan tentang malaikat tentang jin mungkin juga kita tidak bisa memikirkan tentang hakikat zat dan sifat-sifat Allah SWT gak mungkin akal kita bisa sampai ke situ ketika Allah menyampaikan bahwasannya Allah punya sifat ini dan itu maka jangan kita bentuk-bentukkan dengan akal kita karena orang-orang kelompok-kelompok yang menolak sifat-sifat Allah ini menolak orang-orang yang kelompok-kelompok yang menolak sifat-sifat Allah mereka mereka membuat kaedah mereka buat kaedah aturan ketuhanan dengan landasan filsafat filsafat dari Aristoteles dari Plato tertulis di kitab-kitab mereka disebutkan itu namanya Aristoteles dia pakai kaedahnya orang-orang kufarin Aristoteles Plato yang lainnya kemudian dirancang bagaimana tentang ketuhanan itu seperti apa dirancang oh Tuhan itu harus begini Tuhan itu gak boleh begini begini dan begitu sudah jadi nih baru dia coba cocokkan dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran maka dia dapati banyak sekali sifat-sifat yang Allah sebutkan itu tidak sesuai sama kaedah ketuhanan yang mereka buat akhirnya apa kita tolak lah sifat-sifat itu tolak tolak ada yang dirubah maknanya kita will maknanya repot seperti ini kita gak bisa mau nyampe sana akal kita kita beragama ini berasakan wahyu cahaya cahaya ilahi yang menuntun kita kita tugas kita hanya beriman demikian juga akal kita tidak bisa sampai memikirkan tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala otak kita memikirkan kenapa begini kenapa begitu kenapa kenapa iblis begitu ya kenapa Allah izinkan iblis menggoda manusia kenapa nabi itu dari orang Arab kenapa gak orang Jawa kenapa nabi terakhir itu bukan orang sereng-seng misalnya kenapa begini kenapa begitu terus pertanyaan-pertanyaan gini kita gak bisa itu sudah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menghadapi seperti itu dengan hikmah-hikmah yang ada di belakangnya yang kita tidak bisa sampai ke sana otak kita maka tugas kita hanyalah beriman sekali lagi kalau semua perkara akidah ini mau kita logikakan maka akan terlalu banyak perkara yang akan kita ingkari hadirin tidak semua masuk ke logika kita logika kita terus tidak akal manusia itu berbeda-beda akal orang berbeda-beda ketika akidah ini agama ini mau disandarkan kepada akal mau pakai akal siapa akal siapa akal ana sama akal antum berbeda akal antum sendiri akal kita 20 tahun yang lalu berbeda sama akal kita sekarang akal kita waktu kita masih kecil gak sama sama akal kita sekarang nanti akal kita kalau kita sudah sepuh gak sama sama akal kita sekarang terus akal itu yang kita mau pakai menimbang wahyu akal yang seperti itu kita mau pakai menimbang ayat-ayat Al-Quran dan hadith Nabi sehingga kita menolak perkara-perkara akidah menolak sifat-sifat Allah SWT repot beragak seperti itu makanya banyaknya penyimpangan dalam masalah akidah ini nomor satu sebab utamanya ketika mereka mengedepankan akal yang bingkkan wahyu jadi bahaya akal manusia sangat lemah akal manusia sangat lemah Alhamdulillah Allah menurunkan mengutus Nabi menurunkan kita sebagai tuntunan kita dan kita diperintahkan untuk beriman saja seperti itu orang-orang orang-orang kufar dulu musyrikin menolak beriman karena apa? karena mereka selalu mengedepankan logika mereka mereka menolak hari kebangkitan manusia akan dibangkitkan perkara akidah itu kita imani manusia pasti akan dibangkitkan nanti sudah jadi tulang belulang ia akan dihidupkan oleh Allah SWT yakin ya saya yakin itu orang musyrikin dia enggak siapa yang akan menghidupkan tulang belulang sementara tulang belulang itu sudah hancur beluluh sudah hancur lebur dalam tanah masa dihidupkan dia tolak itu dengan logika ini baru satu contoh hari kebangkitan ketika kita pakai logika kita maka kita tolak akan adanya hari kebangkitan demikian juga perkara-perkara akidah yang lainnya karenanya dalam masalah takdir ini adalah rahasia Allah SWT tidak ada yang mengetahui hakikatnya tugas kita hanya beriman Ali bin Nabi Talib berada di tanya oleh salah seorang wahai Ali ya Ali apa pendapatmu tentang takdir orang bertanya kepada Ali tentang takdir apa pendapatmu tentang takdir wahai Ali kata Ali bin Nabi Talib takdir adalah jalan yang gelap jangan ketempuh jalan itu artinya apa jangan kamu coba menalar mikirkan ini itu coba jangan kata Ali jalan yang gelap jangan kamu coba tempuh jalan itu lain kesempatan tanya lagi tentang takdir Ali menjawab takdir itu adalah lautan yang sangat dalam jangan kau masuk ke dalamnya dalam kesempatan lain Ali ditanya lagi tentang takdir wahai Abel Hasan apa pendapatmu tentang takdir kata Ali bin Nabi Talib sirullah takdir adalah rahasia Allah jangan kau cari-cari jangan engkau menyelam disitu itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala karenanya Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran jangan Allah ditanya tentang apa yang Allah lakukan kenapa Allah melakukan ini kenapa Allah melakukan begitu kenapa Allah tidak melakukan begini jangan kata Allah jangan ditanya apa yang Allah kerjakan mereka nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kaedah yang kelima kaedah yang kelima terkait dengan takdir ini yaitu ya ini juga penting kaedah tentang takdir kaedah tentang takdir yaitu takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat takdir kita tahu ya takdir sudah ditakdirkan semua sudah Allah takdirkan semua yang sudah Allah takdirkan pasti terjadi semua semua yang Allah kehendaki pasti terjadi tapi takdir itu tidak menghilangkan hukum sebab akibat kita sudah kita tahu dalam kehidupan dunia ini ada namanya hukum sebab akibat ada akibat ya perlu kita lakukan sebabnya jadi gak masuk akal ketika orang dia bilang kalau Allah takdirkan saya kenyang saya pasti akan kenyang makan gak makan saya pasti akan kenyang kalau takdirkan kalau takdirkan saya kenyang bisa seperti itu dia lapar nih lapar deh pokoknya kalau Allah sudah takdirkan saya kenyang saya pasti kenyang tapi dia gak mau makan gak bisa seperti itu ada hukum sebab akibat yang harus diusahakan betul kalau Allah kehendaki dia kenyang pasti Allah cirikan dia kenyang Allah maha kuasa tapi kita perlu melakukan sesuatu melakukan sebabnya supaya kita bisa kenyang sama kayak ada orang misalnya kalau Allah sudah takdirkan saya punya anak saya pasti punya anak berdoa dia tahajud setiap malam ya Allah berikan aku anak ya Allah kalau bisa tahun ini ya Allah tapi dia dimana jadi kamar gak mau ngelamar anak orang repot menguncul dari mana itu anak ya dia usaha ngelamar anak orang nikah kemudian dia menggauli istrinya baru insya Allah takdirkan dia takdirkan dia makanya harus ada hukum sebab akibat dia tidak menghilangkan hukum sebab akibat takdir ini demikian juga tentang surga dan neraka semuanya sudah ditentukan oleh Allah semua sudah ditakdirkan kita hanya dituntut untuk menempuh sebabnya kita menjalankan sebab-sebab agar kita bisa masuk surga dan kita menghindari sebab-sebab manusia dimasukkan dalam neraka mau masuk surga ya tempuh sebabnya ya pengen masuk surga ya kalau Allah sudah takdirkan saya masuk surga ya pasti masuk surga walaupun saya gak sholat walaupun saya gak puasa surga ya surga Allah takdirkan ya konyol kalau seperti itu gak bisa dia harus menempuh sebab-sebabnya demikian juga perkara-perkara yang lain aku nukilkan ucapan Al-Hafid Ibn Hajar al-askolani rahmatullah ta'ala perkataan beliau sangat bagus terkait masalah takdir ini takdir orang musyrikin melegalkan kesyirikan mereka dalil dengan takdir Allah saya melakukan kesyirikan saya menyembah berhala ini sudah Allah takdirkan kata Al-Hafid Ibn Hajar ini adalah argumentasi yang terbantahkan dalil yang tertolak gak dibenarkan dalil seperti ini karena takdir tidaklah membatalkan syariat dan berlakunya hukum-hukum kepada hamba dengan perbuatan mereka kemudian kata beliau barang siapa yang Allah takdirkan melakukan kemaksiatan lihat perjalanan kita Al-Hafid Ibn Hajar barang siapa yang Allah takdirkan melakukan kemaksiatan maka itu pertanda bahwa Allah mentakdirkan atasnya hukuman dan barang siapa yang Allah takdirkan melakukan ketaatan maka ini tanda bahwa Allah mentakdirkan baginya pahala kita menempuh sebab kita ingin surga Allah kita takut adab Allah maka kita menempuh sebab agar kita tercapai keinginan kita tersebut dengan kita sholat menjalatkan perintah Allah kita sholat waktu ke masjid kita sholat sunnah kita baca Al-Quran kita bersedekah inilah pertanda bahwasannya Allah memberikan pahala ganjaran tersebut bagi kita karena kita menempuh jalurnya kalau kita bermaksiat yaitu pertanda bahwasannya Allah menginginkan hukuman bagi dia na'udzubillah karena tadi waktu itu kita sebutkan manusia itu diberikan pilihan wahadainahu najidain kata Allah memberikan mereka dua pilihan dia mau bermaksid atau melakukan ketaatan Allah bukakan pilihan silahkan kau memilih mana yang dia pilih dia jalankan kemungkinan itu jalur takdirnya dia dia menjalankan takdirnya tapi kemudian yang ke enam sama kayak orang dia loncat dari gedung dia loncat dari menara masjid ini misalnya kalau Allah tidak belum takdirkan anak mati anak gak bakal mati terus dia loncat dari atas menara dia gak tahu takdir Allah subhanahu wa ta'ala dia gak tahu dia gak tahu kalau dia loncat dia mati atau enggak terus dia mau coba-coba gak ada orang yang berakal akan melakukan seperti itu Allah berikan manusia akal untuk berpikir kasih logika untuk berpikir seperti itu jadi dia bisa menempuh mana yang baik untuk dirinya dia makanya pendalian seperti itu gak bisa diterima coba Antum ketika ngelanggar lalu lintas di tilang sama polisi kenapa Antum menerbos sama merah takdir pak kata polisinya ya ini saya menulis surat tilang juga takdir takdir Allah katanya maka itu Umar bin Khattab ketika dia mau motong tangan orang di zaman beliau jadi khalifah ada yang mencuri ketangkap dipotong tangannya sama Umar bin Khattab sama persis kayak gitu kata orang ini wahai amirul mu'minin saya mencuri ini sudah Allah takdirkan sudah takdir saya mencuri oh iya betul kalau takdirkan kalau gak Allah takdirkan kamu gak akan mencuri kata Umar saya juga motong tanganmu takdir Allah nah iya saya motong tanganmu ini takdir Allah makanya gak dibenarkan ya padahal seperti itu ya Allah berikan kita pilihan kita tinggal memilih menjalankan takdir kita mau lewat jalur mana makanya yang ke enam kita tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahan ya karena tadi ya kurang lebih sama kayak saya yang sebelumnya berdalil dengan takdir itu tidak bisa dibenarkan kenapa? karena dia berdalil dengan perkara yang dia tidak ketahui takdir itu rahasia Allah ya gak tahu takdirnya seperti apa makanya dia tidak bisa melegalkan perbuatannya dengan dengan alasan takdir Allah SWT seperti tadi ya saya melakukan maasiat ini ya sudah takdir Allah gak bisa dibenarkan dari dalil seperti itu ya ketika nanti misalnya dia sudah di yaumil hisab kemudian apakah dia akan berani berargumen hadapan Allah SWT seperti itu ya Allah aku melakukan maasiat ini dan itu karena engkau sudah takdirkan ya Allah gak bisa seperti itu dia dikasih pilihan dia bisa memilih makanya berdalil dengan takdir untuk melegalkan kemaasiatan melegalkan kesalahan ini tidak dibenarkan ya baik berikutnya hadirin dan hadiratul rahimani rahimakumullah pembahasan tentang sedikit lagi ya mudah-mudahan bisa selesai pembahasan ini tentang pencatatan takdir itu sendiri sebagaimana yang kita sampaikan di awal pertemuan pembahasan takdir ini bahwasannya tahapan rangkaian takdir itu melalui empat tahapan yang kita jelaskan yang pertama yang pertama semua takdir ini berlandasan ilmu Allah yang sangat luas ilmu Allah yang begitu luas yang Allah sudah tahu apa semuanya yang akan terjadi Allah sudah tahu semuanya karena keluasan ilmu Allah SWT kemudian ilmu Allah tersebut yang berkaitan dengan takdir mahluk ini Allah tuliskan dalam lawhil mahfud 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sebelum Allah eksekusi 50 ribu tahun sebelum dieksekusi Allah sudah tuliskan ya maksudnya Allah akan menciptakan pena Allah akan menciptakan langit dan bumi dan seterusnya Allah akan menciptakan manusia begini begitu sampai surga dan neraka nah itulah takdir induknya database induknya database pusatnya ada di lawhil mahfud yang mana catatan di lawhil mahfud ini tadi kita sebutkan sudah tidak mungkin ada perubahan dan revisi lagi rufi'atil aqlam majifatih suhuf pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering dan itu sudah kesempurnaan ilmu Allah disitu Allah sudah tahu semuanya dan ini semua ringgian detailnya semua ada disitu tidak akan pernah berubah nah itulah disebut dengan pencetatan takdir yang takdir azali takdir yang ada di lawhil mahfud kemudian ada pencetatan takdir yang lainnya yang tadi yang di lawhil mahfud itu ya ini keadaan penting lawhil mahfud itu gak ada yang tahu cuma Allah SWT wala malaikat wala nabi gak ada yang tahu isi lohil mahfud ini yang database induknya disitu kemudian ada catatan-catatan takdir lainnya yang merupakan bocoran lah ibaratnya bocoran sedikit data dari lohil mahfud itu kepada malaikat ya ini ada tiga jenis catatannya catatan takdir pertama catatan induknya di lawhil mahfud kemudian ada catatan yang lainnya yang pertama namanya takdir takdir ul umri takdir umur takdir umur dan ini juga hadisnya masyur ya ada disebutkan dalam Arba'i Nawawi oleh Imam Nawawi itu takdir ketika kita semua ini semua manusia ketika masih ada di dalam janin dalam rahim ibu kita ketika waktunya ditiupkan ruh kita waktu dalam perut pada saat itulah Allah memberikan catatan bagi kita nah itu disebut dengan takdir al umri takdir umur ini hadisnya masyur inna ahadukum yujum'a wukhalqahu fi batni umhi arba'in yawman nutfatan semuanya kalian manusia dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari itu nutfah kemudian menjadi segumpal darah kemudian jadi segumpal daging kemudian diutuskan malaikat ditiupkan ruh tiupkan ruh oleh malaikat kemudian diperintahkan malaikat itu untuk mencatatkan 4 perkara bagi janin ini bikat birizkihi wa'amalihi wa'ajalihi syakiyun usaidun catat rizkinya dia ini si janin ini rizkinya berapa Allah catatkan misalnya marwan itu masih dalam janin catat marwan rizkinya 50 miliar sampai meninggal 50 miliar amin kemudian kemudian amalnya dia ajalnya dia kapan marwan meninggal dicatatkan suruh malaikat catat kemudian amalnya dia amalnya seperti apa kemudian apakah dia sengsara atau dia bahagia nah ini yang malaikat catatkan ini atas perintah Allah ini adalah bocoran dari lohil mahfud nah jadi catatan yang dipegang yang dicatat sama malaikat ini ini mereka tahu jelas isinya karena malaikat yang mencatatnya dan ini dipegang dicatat untuk semua makhluk semua manusia semua manusia ketika masih dalam janin ibunya ketika ditiupkan ruh sekitar usia kandungan itu sekitar 4 bulan kira-kira 120 hari kira-kira nah itu takdir umri ya jadi catatan malaikat tadi itu itu sumbernya database dari lohil mahfud dibocorkan untuk untuk malaikat catat kemudian catatan yang kedua catatan takdir yang kedua ini lain lagi itu ada namanya takdir sanawi takdir tahunan jadi setiap manusia itu akan ada bocoran dari lohil mahfud untuk dicatatkan takdirnya dia selama 1 tahun penuh dan ini di update setiap tahun kapan pada saat malam lailatul qadar pada saat malam lailatul qadar makanya diantara kenapa sebabnya alasan didambat lailatul qadar itu diantara tafsirannya maknanya itu karena pada malam itulah ditetapkan takdir tahunan qadar dari kata qadar maksudnya takdir ada maknanya qadar itu artinya sempit karena malaikat penuh sesak di bumi ketika itu ada juga maknanya takdir itu artinya syaraf qadar itu artinya syaraf kemuliaan malam yang mulia tiga maknanya diantara maknanya apa itu takdir dan ini Allah turunkan lagi bocoran dari Allah ilmahfud untuk dicatat si fulan ini takdirnya selama setahun dipegang sama malaikat dalilnya apa dalam surat ad-dukhan ayat 3 sampai ayat 5 inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunnamundirin fiha yufraku kullu amrin hakim sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penurunkan keberkahan sungguhnya kami memberi peringatan fiha yufraku kullu amrin hakim pada malam itulah ditetapkan perkara-perkara dengan hikmah urusan-urusan dari sisi kami amran min'in inna inna kunnamursilin perkara-perkara dari sisi kami kata Allah s.w.t sungguh kami yang mengutus rasul-rasul jadi dalam latul qadar itu ada takdir tahuran yang dicatatkan bagi kita ini juga bocoran ini malaikat tau malaikat yang pegang malaikat pegang juga bocorannya sedikit bocoran selama satu tahun itu aja termasuk juga yang pertama tadi cetran ketika di dalam janin kemudian yang ketiga ini dipersilisikan oleh para ulama ada yang menganggap ada yang berpendapat ada ada yang berpendapat tidak yaitu ada namanya takdir yaumi takdir harian jadi setiap hari ada takdirnya di update setiap hari ada tapi ini dipersilisikan oleh para ulama sebagian ulama menganggap takdir tahunan itu tidak takdir yaumi takdir harian itu tidak ada tapi ini dikuatkan oleh Ibn Qayyim Ibn Qayyim berpendapat ada takdir harian berazakan firman Allah SWT setiap hari Allah itu berada dalam kesibukan setiap hari Allah sibuk mengatur urusan hamba-hambanya dari sini Ibn Qayyim mengambil kesimpulan adanya takdir harian setiap hari itu ada takdir-takdir yang Allah sampaikan kepada malaikat ini setiap hari sibuk Allah mengurusi urusan hambanya makanya kita jangan jangan perharagu dengan kekuasaan Allah SWT kuatkan tawakal kita kepada Allah karena semua Allah urus semua urusan makhluknya sampai yang paling kecil yang makhluk yang tidak kita lihat Allah urus urusannya dia Allah kasih rezekinya dia akan bagaimana dia menjalankan hidupnya makhluk kecil itu Allah atur semuanya Allah urus semuanya urusan makhluknya hewan manapun Allah kirimkan makanan untuk dia burung yang beruntas seri telur yang gak bisa melek gak bisa apa-apa Allah kirimkan itu induknya bawa makanan dimasukkan ke mulutnya satu-satu itu Allah semua yang urus apalagi kita manusia semuanya Allah urus urusan kita dan ini dikuatkan Allah urus semuanya adanya takdir harian apa bedanya catatan takdir Allah ilmahfud dengan takdir yang ada di catatan malaikat tadi ada beberapa perbedaan ya diantaranya di Allah ilmahfud itu adalah catatan takdir awal kemudian yang di tangan malaikat itu takdir yang dicatat belakangan bocoran di Allah ilmahfud kemudian yang kedua takdir yang di Allah ilmahfud itu dicatat dengan dicatat dengan oleh pena yang mencatatnya al-qalam Allah menciptakan kolam pertama kali kemudian Allah menciptakan kolam ini uktub kemudian kolam menulis yang nulis itu kolam itu sendiri yang menulis atas perintah Allah s.w.t tapi kalau yang malaikat yang dipegang sama malaikat itu malaikat sendiri yang mencatatnya atas perintah Allah s.w.t kemudian perbedaan ketiga catatan di Allah ilmahfud itu tidak ada yang tahu kecuali Allah s.w.t ada pun yang dipegang sama malaikat itu itu malaikat tahu setelah Allah bocorkan baru malaikat tahu dan setelah terjadi baru malaikat tahu takdir yang sebatas yang dia pegang saja ada pun selainnya apa yang akan terjadi di masa depan malaikat tidak tahu takdir Allah malaikat tidak tahu yang malaikat tahu hanya Allah bocorkan takdir yang mereka pegang dalam catatan tersebut kemudian perbedaan yang lainnya antara Allah ilmahfud dengan catatan takdir yang tiga tadi dipegang malaikat yaitu catatan takdir Allah ilmahfud itu tidak akan pernah berubah tidak akan pernah berubah sementara yang dipegang sama malaikat nah perhatikan yang dipegang sama malaikat ini ini bisa berubah makanya banyak dalil yang menunjukkan seakan-akan takdir itu bisa berubah orang berdoa dia bisa merubah takdirnya la yarruddul qada iladdoa nah dia bisa merubah takdir kecuali doa kemudian juga kita sebutkan juga kemarin hadisnya barang siapa yang menyamung silaturahmi akan dilapangkan rezekinya di panjangan umurnya apakah berubah takdirnya jawabannya tidak takdir oleh ilmahfud tidak berubah yang berubah apa yang dicatat malaikat itu kita sebutkan kemarin misalnya di sifulan rezekinya sekian ajalnya sekian akan meninggal dunia kemudian ini nyamung silaturahmi dia berdoa minta umur panjang dia berdoa minta ditambahkan rezekinya kemudian Allah kabulkan Allah perintahkan malaikat coba rubah catatan sifulan tambah umurnya tambah 20 tahun lagi rezekinya tambah sekian dirubah catatan sama malaikat catatan tahunan catatan janinnya itu dirubah osifulan ditambah umurnya sekian nah perubahan semua itu perubahan itu proses ini orang dia berdoa minta panjang umur dia berdoa minta tambah rezeki dia nyamung silaturahmi kemudian malaikat berubah catatannya dipanjang itu semuanya sudah ada di Allah ilmahfud semuanya tapi jadi intinya intinya yang di Allah ilmahfud gak akan berubah yang berubah catatan malaikat saja makanya ketika kita tahu ini arahan seperti ini kita diperanjurkan untuk sambung silaturahmi biar panjang umur maka sambung silaturahmi kita gak tahu Allah ilmahfud kita hanya suruh menjalankan saja sambung silaturahmi biar panjang umur sambung insyaallah itu kode dari Allah insyaallah bahwasannya Allah menginginkan umur kita panjang sambung silaturahmi insyaallah umur kita panjang kita gak tahu apakah ilmahfud umur kita panjang atau gak yang jelas Allah ngasihkan bocoran barang saya apa yang nyamung silaturahmi Allah panjangkan umurnya lancarkan rezekinya jangan kita jalankan saja baik mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf kita tutup dengan doa kafiratul majlis subhanallahumabihamdik insyaallah ilaha ilaha astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh